Ah! 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 Halo Gelovers, welcome back to my channel, Trending Gelo Revive. Kali ini kita akan terangkum alur film India berbahasa telugu dengan judul Kinerasani. Film yang dirilis tahun 2022 ini disutradarai oleh Ramana Teja dan dibintangi oleh Kalian Dep, Ansital, dan Ravindra Vijay. Kinerasani berkisah tentang seorang ayah psikopat yang ingin membunuh putrinya sendiri. Beruntung putrinya memiliki kemampuan khusus yang bisa membaca pikiran seseorang. Seperti apakah keseruan dari cerita film yang satu ini? Penasaran. Nah Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan update-an terbaru film India lainnya spesial di channel ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ketik HP. Suatu pagi di tepi pantai, seorang wanita bernama Lily membawa anjingnya jalan-jalan. Ia melepaskan anjing tersebut dan sejurus kemudian. Lily tewas terbunuh. Dan inilah alur cerita Kinerasani. Feda adalah seorang pemilik perpustakaan. Ia tinggal sendirian karena ibunya sudah meninggal dunia akibat sakit. Feda meminta bantuan pengacara yang bernama Venkat untuk mencari ayahnya yang menghilang. Feda sebenarnya diingatkan oleh temannya agar berhati-hati terhadap Venkat karena pria itu playboy. Teman Feda bahkan mengirimkan foto Venkat bersama wanita lain. Meskipun demikian, Feda tetap tidak percaya. Ya lebih percaya kepada Venkat. Lagi pula, Feda benar-benar butuh Venkat karena Venkat mengaku telah menemukan alamat ayah Feda. Suatu hari ketika menyusun buku di rak perpustakaannya, Feda secara tidak sengaja menemukan sebuah buku baru dengan judul Kinerasani. Feda membaca buku itu di mana isinya menyebutkan jika penulis ingin membunuh putrinya sendiri. Feda penasaran. Ia terus membuka halaman buku dan membacanya. Film beralih ke cerita terkait buku yang dibaca oleh Feda. Malam itu hujan deras. Seorang pria bernama Jaedep pulang ke rumah dan berniat membunuh anak dan istrinya. Jaedep mencium mereka seakan-akan memberikan pertanda jika ciuman itu adalah ciuman perpisahan. Jaedep kemudian naik ke kamar atas untuk mempertimbangkan kembali niatnya. Setelah membulatkan tekad untuk membunuh keluarganya, Jaedep kembali turun ke lantai bawah. Di saat bersamaan, istri dan anaknya menghilang. Jaedep mencari mereka namun tidak menemukannya. Seketika, polisi berdatangan dan menangkap Jaedep. Parwati dan putrinya menemui Jaedep di kantor polisi. Putri Parwati yang bernama Chinu sudah mengetahui niat jahat ayahnya yang ingin membunuh mereka karena Chinu punya kemampuan spesial. Ia bisa membaca apa yang dipikirkan oleh orang lain. Chinu mengatakan kepada ibunya bahwa sang ayah akan menembak mati mereka menggunakan pistol yang ia sembunyikan di dalam mobilnya. Awalnya, Parwati tidak percaya. Tetapi, ketika memeriksa mobilnya, Parwati menemukan pistol di sana. Mengetahui niat jahat suaminya, Parwati segera lapor polisi. Jaedep menjelaskan alasan kenapa ia ingin membunuh anak dan istrinya. Ia mengaku tidak pernah merasakan kedamaian sejak anaknya Chinu lahir ke dunia. Jaedep mulai depresi. Ia mengambil kendi air yang ada di dalam penjara, kemudian menghancurkannya. Serpihan kendi kemudian melayang dan melukai kening Chinu. Dan ternyata, luka di kening Chinu sama persis dengan bekas luka di kening Veda. Mendedak Jaedep muncul di depan Veda. Dan Jaedep mengaku bahwa ia adalah penulis buku tersebut. Menurut Jaedep, cerita di dalam buku itu bukanlah kisah fiksi. Semuanya adalah kisah nyata. Veda kemudian menanyakan alasan kenapa Jaedep ingin membunuh puterinya. Jaedep tidak mau menjawab. Ia ingin Veda membaca bukunya agar bisa menemukan alasan tersebut. Veda penasaran dan ia bertanya apakah Jaedep masih membenci puterinya atau tidak. Jaedep mengatakan bahwa ia tidak membenci puterinya. Tetapi, seketika Veda mendengar suara hati Jaedep yang berteriak dan mengatakan, Jika aku menemukannya, aku akan menggorok lehernya. Venkat mendatangi rumah pemuda yang bernama Linggam. Ia ingin membeli pistol. Di sana, Venkat menemukan wanita yang terkurung dalam sebuah kamar. Wanita itu adalah adik Linggam. Ia dirantai karena menderita gangguan jiwa. Setelah mendapatkan pistolnya, Venkat segera pergi. Venkat kemudian dihubungi oleh Veda. Veda mengatakan bahwa ayahnya datang ke perpustakaan. Ketika Veda menelpon, ayahnya justru menghilang. Veda panik. Ia mencarinya kemana-mana tetapi tidak menemukannya. Veda kemudian mendatangi rumah ayahnya. Ia mendapatkan alamat itu dari Venkat. Di sana, Veda justru ditangkap oleh dua orang pemuda. Veda kemudian disekap di dalam sebuah gudang. Veda berteriak minta tolong dan tidak lama berselang. Venkat akhirnya muncul. Venkat kemudian membawa Veda kabur dari tempat itu. Di dalam perjalanan, Veda sadar ia ketinggalan bukunya di dalam gudang. Veda meminta Venkat kembali tetapi Venkat tidak mau. Venkat mengaku sudah bertarung melawan kedua pemuda tadi dan ia tidak ingin mengambil resiko untuk kembali ke sana. Menurutnya, tempat itu berbahaya. Venkat kemudian mengantar Veda pulang. Mendadak mata Veda melihat noda darah di bagasi mobil Venkat. Veda segera memberitahu Venkat. Venkat kemudian membersihkan noda darah itu dan ia menjelaskan jika noda darah tersebut adalah noda darah milik kedua pemuda yang ia pukul di gudang tadi. Veda bermimpi buruk. Ia terbangun dan segera menghubungi Venkat. Mereka berdua kemudian menemui penerbit buku yang berjudul Kinerasani. Menurut keterangan dari penerbit, mereka tidak punya alamat penulis buku tersebut. Untuk membelinya, Veda harus memesan secara online dan bukunya akan dikirim dalam rentang waktu 10 hari. Mereka kemudian memesan buku itu. Karena Veda penasaran dengan isi cerita buku itu. Ketika Veda ditangkap oleh dua pemuda dan disekap di dalam gudang, ia mendengar mereka membicarakan nomor telepon bosnya. Veda bisa mengingat nomor telepon itu. Mereka kemudian meminta polisi untuk melacaknya. Ternyata nomor itu milik kepala polisi yang bernama Vijay. Veda kemudian marah-marah dan menuduh polisi Vijay sebagai dalang dibalik usaha penculikan terhadap dirinya. Polisi Vijay marah balik kepada Veda. Ia membentak Veda dan memintanya duduk. Ternyata, dua pemuda yang menangkap Veda adalah opsir polisi. Mereka mengintai rumah tersebut supaya bisa memata-matai Jaidep, ayah Peda. Jaidep adalah burunan polisi selama 3 tahun terakhir. Karena Jaidep adalah seorang pembunuh berantai yang telah menghabisi nyawa 6 gadis di kota itu. Polisi menyekap Veda karena mereka mengira jika Peda adalah kaki tangan Jaidep. Setelah mengetahui duduk perkaranya, polisi Vijay memperingatkan Veda untuk berhati-hati. Karena 6 wanita yang telah dibunuh oleh Jaidep, mereka semua memiliki kesamaan. Yaitu sama-sama memiliki nama Veda. Mendengar keterangan dari polisi Vijay, Veda semakin ketakutan. Adik Linggam yang menderita gangguan jiwa, tewas terbunuh. Menurut keterangan polisi, adik Linggam dibunuh karena namanya sama yaitu Veda. Korban dibunuh dengan cara ditusuk di bagian leher menggunakan obeng. Polisi kembali meminta Veda supaya berhati-hati karena kemungkinan pelakunya adalah Jaidep. Veda berniat mengunjungi Linggam untuk menyampaikan bela sungkawanya terkait kematian adiknya. Mendadak mayat Linggam terjatuh tepat di samping Veda. Veda berusaha untuk menghubungi Venkat supaya memberitahu kejadian itu. Tetapi Venkat tidak mengangkat teleponnya. Karena terkejut melihat kematian Linggam yang begitu mengerikan, Veda akhirnya jatuh pingsan. Ketika Linggam terjatuh dari apartemennya, seseorang berdiri dari kejauhan dan mengamati Veda serta mayat Linggam. Ternyata, orang itu adalah Venkat. Veda dibawa ke rumah sakit. Setelah sadar dari pingsannya, ia dijemput oleh Venkat. Venkat kemudian menawari Veda untuk pindah ke rumahnya supaya Veda bisa lebih aman. Veda menerima tawaran itu. Mereka akhirnya tinggal bersama. Sementara Linggam, kematiannya dianggap sebagai bunuh diri karena Linggam depresi setelah kehilangan adiknya. Veda iseng membuka laptop Venkat ketika Venkat sedang bekerja. Di sana, Veda menemukan foto korban pembunuhan berantai. Salah satu korban yang tewas terlihat memakai kalung. Kalung itu mirip dengan lukisan yang ada di dinding rumah Venkat. Ternyata, wanita yang tewas di tepi pantai, seperti adegan di awal film, adalah kekasih Venkat. Veda semakin penasaran. Ia membuka folder lainnya dan menemukan diari Venkat. Film beralih ke flashback di masa lalu. Venkat adalah seorang mahasiswa jurusan hukum. Meskipun berandalan, ia sangat cerdas. Venkat memiliki kekasih bernama Lily. Mereka berdua dimabuk asmara. Lily anak yatim piatu sejak kecil. Ia dibesarkan di panti asuhan. Venkat kemudian berpikir jika nama Lily sepertinya konyol dan tidak cocok untuk orang India. Karena Lily identik dengan kata Sili. Venkat kemudian mengubah nama Lily menjadi Veda. Sesuai dengan nama ibu Venkat, Lily merasa senang dengan perubahan nama itu. Nama tersebut terasa begitu spesial karena dihadiahkan oleh kekasihnya. Sejak saat itu, Lily dipanggil dengan nama sebutan Veda. Berkat kecerdasannya, Venkat diminta polisi untuk menyelidiki sebuah kasus pembunuhan. Seorang pengecara wanita tewas di rumahnya karena diracun. Setelah memeriksa kamera CCTV, polisi menemukan tiga orang yang pernah memasuki rumah tersebut. Mereka adalah montir, tukang galon, dan juga tukang kebun. Hanya saja, mereka bertiga masuk ke rumah tersebut dua hari yang lalu sebelum wanita itu tewas. Pengacara wanita itu tinggal sendirian. Jadi tidak mungkin pelaku bisa masuk ke dalam rumah dan menaruh racun di sana tanpa tertangkap kamera CCTV. Penyelidikan Venkat mengalami jalan buntu. Hingga pada akhirnya, ia menemukan petunjuk setelah minum air putih yang diberikan oleh kekasihnya Veda. Venkat segera bergegas ke TKP dan memeriksa galon air di rumah korban dan di sana. Venkat menemukan jamur Afrika. Jamur itu akan meleleh dan mengeluarkan racun jika dimasukkan ke dalam air selama dua hari. Suatu pagi, Veda menemui Venkat di tepi pantai. Ia menuliskan kata-kata cinta untuk Venkat dan menitipkannya pada sekor anjing sebagai kurir. Adegan itu persis seperti yang terjadi di awal film. Ketika Venkat sibuk membaca surat cinta dari Veda, Veda justru dibunuh oleh Jaedep. Setelah menikam lehernya menggunakan obeng, Jaedep menyeret mayat Veda dan menyandarkannya pada batang pohon kelapa. Ketika Jaedep pergi, anjing kecil tadi mendekati mayat Veda sehingga tubuhnya berlumuran darah. Ketika melihat noda darah pada anjing tersebut, Venkat menyadari ada sesuatu yang salah. Ia segera mencari Veda dan menemukan kekasihnya, tewas bersimbah darah. Polisi menemukan gantungan kunci sebuah penginapan di TKP. Mereka segera melacak penginapan tersebut. Di sana, Venkat dan polisi menemukan foto dan juga senjata pembunuhan. Mereka pada akhirnya berhasil menangkap Jaedep. Ketika ditanya, Jaedep mengaku jika ia membunuh Lili alias Veda karena ia mengira jika wanita itu adalah putrinya. Jaedep akan berhenti membunuh jika ia benar-benar membunuh Veda yang asli. Venkat terbakar marahnya. Ia ingin membunuh psikopat seperti Jaedep tetapi polisi menghadangnya. Sejak saat itu, Venkat begitu dendam terhadap Jaedep. Dendam Venkat terus membarah. Ia menyewa gangster untuk mengeluarkan Jaedep dari penjara supaya Venkat bisa membunuhnya. Tetapi, di tengah perjalanan, Jaedep justru berhasil membunuh para gangster itu dan melarikan diri. Sebelum, ia sempat bertemu dengan Venkat. Venkat mulai memburu Jaedep. Ia mendatangi kampung halamannya. Setibanya di sana, Venkat mengetahui latar belakang kehidupan Jaedep. Jaedep ternyata menikah dengan anak tuan tanah di desanya. Ketika malam pertama, istri Jaedep yang bernama Parwati memberitahu suaminya bahwa ia terlebih dahulu hamil oleh mantan kekasihnya. Karena Parwati tidak mencintai Jaedep. Pernikahan itu terjadi akibat paksaan dari orang tua. Jaedep terbakar marahnya mendengar pengakuan Parwati. Meskipun demikian, ia tetap menerima Parwati karena Jaedep mengincar harta warisan dari orang tua Parwati. Seiring berjalannya waktu, Jaedep kemudian jatuh cinta dengan pelayannya yang bernama Kinera Sani. Mereka berdua kemudian terlibat hubungan asmara. Mereka bahkan mencetak sebuah foto sebagai bukti cinta antara Jaedep dan Kinera Sani. Dan foto itulah yang ditemukan fancard dan polisi ketika menggerebek penginapan Jaedep. Ayah Parwati akhirnya meninggal dunia dan semua harta warisan menjadi milik Jaedep. Tiga tahun kemudian, anak Parwati sudah besar namun ia dibenci oleh Jaedep. Sementara itu, selingkuhan Jaedep justru melahirkan seorang bayi perempuan. Jaedep merasa begitu bahagia. Tetapi, Kinera Sani justru bersedih karena ia melahirkan anak di luar nikah. Kinera Sani meminta Jaedep untuk membunuh Parwati dan anaknya sebagai bukti cintanya kepada Kinera Sani. Jaedep siap melakukan itu. Dan film pun kembali seperti di adegan awal, di mana Jaedep pulang ke rumahnya, mencium anak dan istrinya, kemudian bersiap membunuh mereka. Sayangnya, rencana Jaedep justru ketahuan karena si kecil Veda punya kemampuan ajaib yang bisa membaca pikiran orang lain. Dan setelah itu, Jaedep masuk penjara. Warga desa mencintai keluarga Parwati karena ayah Parwati begitu baik dan murah hati. Setelah mengetahui apa yang terjadi kepada Parwati, warga desa kemudian naik pitam. Mereka tidak terima Parwati diperlakukan oleh Jaedep seperti itu. Dan dalang dari semua kejahatan itu, dituduhkan warga kepada Kinera Sani. Warga desa kemudian membakar Kinera Sani dan bayinya, dan hal itulah membuat Jaedep begitu dendam kepada Veda. Setelah mendengar kisah tentang Jaedep, Venkat kemudian berniat mencari info tentang Veda. Ia bertemu dengan guru Veda ketika masih SD. Wanita itu mengetahui kemampuan Veda yang bisa membaca pikiran orang-orang. Venkat kemudian mencari Veda di kota Haidarabad. Sebelum bertemu Veda, Venkat harus latihan meditasi dan mengendalikan pikirannya. Venkat melatih dirinya agar bisa berbohong. Dengan demikian, Veda tidak bisa membaca pikirannya. Setelah itu, Venkat mendekati Veda dengan modus membantu mencari ayahnya. Padahal, Venkat ingin mendekati Veda karena ia tahu ayah Veda mengincar nyawa putrinya. Ketika ayah Veda ingin membalas dendam, maka Venkat punya kesempatan untuk membunuh Jaedep sebagai bentuk balas dendam. Kepala polisi Pijai mendatangi Veda. Menurut Pijai, posisi jatuhnya Linggam menunjukkan bahwa ia tidak bunuh diri. Linggam jatuh dalam keadaan telentang. Kemungkinan seseorang mendorongnya dari depan. Kecurigaan lain adalah tampak pada visual rekaman kamera CCTV ketika Linggam terjatuh. Seorang pemuda melintas ke arah yang berlawanan, menjauhi TKP. Gerak-geriknya sangat mencurigakan. Veda kemudian teringat jika ia pernah mencuci hoodie dengan warna yang mirip dengan warna hoodie yang dikenakan oleh orang di dalam video tersebut. Hoodie itu milik Venkat. Veda secara diam-diam mulai mencurigai Venkat. Meskipun demikian, Veda tidak memberitahu polisi Pijai tentang hoodie tersebut. Malam harinya, ketika Venkat pulang kerja, Veda menceritakan semua yang ia ketahui tentang Venkat. Veda penasaran. Ia bisa membaca semua pikiran orang-orang kecuali Venkat. Veda mengaku bahwa ia sangat mencintai Venkat dan ia meminta Venkat agar bersikap jujur kepada dirinya. Alhasil, Venkat akhirnya menceritakan semua yang terjadi. Malam itu, Venkat mendatangi kediaman Linggam. Ia menceritakan pada Linggam apa yang menimpa dirinya. Ternyata, ketika Venkat mengubah nama Lili menjadi Veda, Jaedep ada di pantai itu dan ia mendengar teriakan Lili. Jaedep kemudian membunuh Lili alias Veda karena ia mengira jika Lili adalah Veda. Setelah Kinera Sani dan bayinya dibakar oleh warga desa, Jaedep akhirnya menjadi seorang psikopat. Ia akan membunuh semua wanita yang bernama Veda. Setelah kematian Lili, Venkat berusaha mencari tahu siapa Jaedep dengan menyusuri desanya. Ia mencoba masuk dalam kehidupan Veda agar bisa kembali bertemu dengan Jaedep. Ketika mendapatkan alamat rumah Jaedep, Venkat kemudian datang ke sana. Ia menghajar dua polisi yang mengintai dan menyekap Veda. Kebetulan, kedua orang polisi itu juga sedang memata-matai Jaedep untuk menangkapnya karena terkait dengan kasus pembunuhan berantai. Kedua polisi tadi kemudian menyekap Veda dalam sebuah gudang untuk memancing Jaedep. Tetapi mereka justru dipukuli oleh Venkat. Tidak lama berselang, Jaedep muncul di rumahnya dan di saat itulah Venkat berhasil membunuhnya. Setelah Jaedep tewas, Venkat membawa Veda pulang. Veda sempat melihat noda darah di mobil Venkat dan darah itu sebenarnya adalah darah Jaedep. Karena Venkat meletakkan mayat Jaedep di dalam bagasi mobilnya dan membuang mayat itu di suatu tempat. Venkat telah membunuh Jaedep tetapi yang aneh adalah adik perempuan Linggam justru tewas dengan cara yang sama yaitu ditikam di bagian leher menggunakan obeng. Venkat curiga. Seperti biasa, naluri detektifnya bekerja. Ia mencurigai Linggam sebagai pelakunya. Malam itu, Venkat mendatangi Linggam dan di sana Linggam mengakui kesalahannya. Ia memang membunuh adik perempuannya karena Linggam sudah tidak tahan dengan sikapnya. Adik Linggam ternyata membunuh ibunya sendiri karena gangguan jiwa yang ia derita. Tidak tahan dengan sikapnya itulah Linggam menghabisi adiknya sendiri dengan memalsukan kematiannya seolah-olah ia dibunuh oleh Jaedep. Venkat tidak terima dengan tindakan Linggam. Ia meminta Linggam untuk menyerahkan dirinya kepada polisi. Tetapi, Linggam tidak mau. Linggam juga menuding Venkat sebagai pelaku kejahatan karena telah menghabisi Jaedep. Mereka berdua kemudian terlibat pertengkaran hebat yang membuat Venkat terpaksa mendorong Linggam. Film ditutup dengan adegan di mana Veda akhirnya mengkremasi jenazah ayahnya. Veda tidak mempersalahkan Venkat karena kematian Jaedep justru menyelamatkan nyawa Veda. Veda dan Venkat akhirnya menikah dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton!